Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali Shihab dan Shihab bisa kembali hadir di bulan Ramadan ini menemani teman-teman menjalankan ibadah puasa insya Allah. Teman-teman saya bahagia sekali karena di episode perdana Shihab dan Shihab ini saya ditemani bukan hanya oleh Abi Quresh seperti biasa. Assalamualaikum Abi. Assalamualaikumussalam. Tapi juga ditemani oleh seseorang yang dari jauh dari Rembang, Jawa Tengah. Ada Gus Baha. Assalamualaikum Gus Baha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Gus. Alhamdulillah. Kesibukan menjelang bulan Ramadan selama bulan Ramadan pasti padat banget. Tidak, standar saja. Standar sibuknya. Mempersiapkan ngaji biasa. Lebih banyak biasanya ngajinya. Lebih banyak ngajinya, lebih banyak permintaan untuk bertemu baik virtual maupun fisik. Biasanya mereka ke rumah kalau ngaji Romantan. Saya diem aja ke rumah dan tidak keluar rumah. Justru tidak keluar rumah ya Gus. Jadi Alhamdulillah ini Shihab dan Shihab. Kita bisa kedatangan tamu Gus Baha. Alhamdulillah. Mau memulai bulan Ramadan ini, Shihab-Shihab episode perdana ini Bi. Seperti biasa kita mau mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Apa saja yang perlu kita siapkan baik fisik maupun mental. Bagaimana membersihkan hati. Bagaimana kita mengademkan hati kita mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan. Abi dulu mungkin yang bisa gak sih? Sebenarnya itu tercermin dari ucapan selamat datang Ramadan itu. Marhaban. Marhaban itu terambil dari kata rahab. Rahab itu artinya lapang. Tamu yang datang kita sambut dengan lapang dadah. Tidak menggerutuk. Arti rahab yang kedua itu adalah tempat mengambil bekal. Jadi orang musafir bawa kendaraan. Ada tempat yang dinamai rahab. Tempat luas untuk mengambil bekal atau memperbaiki kendaraan. Kita katakan marhaban ya Ramadan. Bukan sekedar bahwa hati lampang menerimamu. Tapi juga kita bersedia untuk mengambil bekal perjalanan menuju akhirat. Dan bersedia memperbaiki apa yang salah dari niat kita. Dari tingkah laku kita. Jadi sebenarnya menjelang Ramadan itu kita harus melakukan introspeksi. Apa yang selama ini kita lakukan. Apa yang salah. Apa yang kurang. Apa yang perlu diperbaiki. Itu saya kira singkatnya seperti. Jadi ini bulan untuk kita mengambil bekal. Mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya bulan ini. Mengambil bekal sebanyak-banyaknya. Dalam rangka perjalanan kita. Dan kalau mengambil bekal itu Gus. Apa saja persiapannya. Kalau kita berjalanan itu kan mau mengambil bekal. Berarti tasnya kita siapin banyak begitu. Atau kemudian mobilnya. Kalau misalnya kita naik kendaraan. Mobilnya yang besar. Jadi mengambil bekalnya bisa lebih banyak. Apakah analogi itu juga pas. Bulan Ramadan kita mempersiapkan untuk mengambil bekal itu Gus. Ya kalau tradisi di kami. Di pesantren. Biasanya kalau satu kiai. Ngajar kitab. Dua atau tiga kali setelah maktubah. Setelah sholat fardu. Biasanya kalau di Ramadan itu full. Bahkan kadang habis isa sampai dua kitab. Nanti habis subuh. Biasanya sampai dua kitab. Nah kalau kita. Karena ini untuk melengkapi. Orang Indonesia lah. Dapat berkahnya Ramadan. Kalau kita ini belajar kitab. Atau membacakan ke masyarakat. Supaya tahu caranya. Niatnya orang-orang dulu ketika puasa. Atau cara pandang orang-orang dulu. Tentang puasa. Di antara ijazah Mbak Maimun Subir. Guru kami. Juga ijazah Bapak itu. Kalau menghentikan. Saya masih ingat. Jadi kita tidak bisa soleh. Tanpa meniru orang-orang dulu. Kita tidak bisa baik. Tanpa meniru orang-orang dulu. Karena di ayat itu. Allah tidak menghentikan. Ihtina syiratul mustaqim. Tunjukkan jalan yang benar. Yang lurus. Jalanmu. Tapi jalannya mereka. Yang telah ngobri nikmat. Jadi Allah menghendaki. Ini ada master-masternya. Seperti Bapak Kures. Punya master. Hafibu Tulkadir Bilfakeh. Saya punya master. Nah setelah baca. Fadda'ilu Ramadan versi ulama-ulama dulu. Kita akan tahu cara pandang tentang Ramadan secara benar. Karena niru ulama-ulama dulu. Nah di antaranya adalah. Paling tidak kita dengan puasa merasa lapar. Betapa sakitnya orang-orang miskin yang lapar. Terus merasa menghormati makanan. Karena begitu nikmat. Ketika puasa kita melihat. Makanan yang kita sepelekan ketika tidak Ramadan. Ketika Ramadan spesial semua. Bahkan air putih pun spesial. Sekedar gedang goreng spesial. Dan itu hebatnya Rasulullah. Ketika muji Romantun. Dengan hal-hal yang lumprah. Yang wajar. Jadi Nabi membayangkan manusia itu. Apapun hebatnya. Ternyata kebutuhannya pokok yang makan itu. Ketika buka itu senang sekali. Meskipun tidak punya mobil mewah. Tidak punya uang banyak. Sekedar ketemu makanan itu senang sekali. Di sini kata tadi Pak Gores cerita. Sekedar menghormati makanan itu ya tahunya setelah itu. Jadi benar-benar lukmah satu makanan sesuap pun sangat berarti. Di sini ada syukur yang luar biasa. Nah itu kalau kita enggak baca beberapa literatur yang dikatakan ulama-ulama dulu mungkin kita enggak tahu. Betul. Tapi ingin garis bawahnya apa yang dikemukakan. Banyak sekali sebenarnya yang penting. Yang pertama niat ini. Boleh jadi niat kita tidak sebanyak apa yang dinyatkan oleh orang tua-tua kita juga. Jadi kita gabungkan itu biasa. Kalau niat kata-kata, wala manawahu. Sesuai dengan niat. Jadi itu berarti, dan ini penting. Itu berarti ibadah kita, kita gabungkan dengan ibadah yang lalu-lalu. Sehingga Allah memperlakukan kita bukan sebagai perlakuan terhadap satu. Tetapi perlakuan terhadap banyak. Ada contoh yang diberikan oleh ulama dirisir. Itu seperti kalau kita membeli sebijik jeruk. Akan sangat dikeliti ya. Tapi kalau kita beli satu kilo, kurang-kurangnya itu. Karena kita ikut. Sama kalau sholat, tidak baca fatihah, tapi dapat ruku, sudah dianggap satu rakatan. Jadi ini saya kira yang perlu, itu yang saya ingin garis bawahi bahwa niat kita itu. Dan itu sebabnya Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus setiap hari. Harus diinapkan, harus tabjid. Harus diucapkan, harus dimantapkan dalam hati. Karena yang menentukan nilai sesuatu itu niat. Bukan amal seseorang. Begitu ya, Gus Bahaya. Karena penting sebelum memulai beribadah, sebelum memulai Ramadan, niatnya harus diucapkan. Niatnya harus diucapkan. Walaupun mungkin ya, kalau kita berkata diucapkan, pengucapannya itu memantapkan apa yang dihatikan. Tapi niat itu harus dimantapkan di dalam hati. Bahwa saya akan berpuasa. Hari ini begitu. Malam setelah buka, kita introspeksi. Apa yang kurang ini kemarin. Apa yang saya janji mau lakukan ini kemarin. Sekarang niat memperbaiki apa yang kurang. Itu meningkatkan. Sehingga kita mencapai suatu tingkat yang diharapkan dari kuasa. Kalau tadi Gus Bahaya bilang bahwa kita berkaca pada guru-guru, pada orang-orang tua kita dulu. Apa misalnya tradisi atau apa yang dicontohkan, diajarkan? Bagaimana kita menyambut Ramadan maupun kita beribadah selama bulan Ramadan, Gus? Saya cerita yang satu yang serius, dua yang guyon. Tapi ini sama-sama penting dalam latihan berpuasa. Misalnya tidur ya. Namus so'im ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Dulu mungkin seperti dahunya Pak Kures tadi. Kita tidak akan sampai levelnya niatnya orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu bisa melihat misalnya. Saya kalau sering guyon, kalau ngajar usul fakih. Semoga para malekat kalau nilai kita tidur itu bukan. Hadha tarokat tahajudah, wahadha tarokat duha, wahadha tarokat nawafilal khairat. Ini orang tidur berarti ninggal sholat duha, atau ninggal tahajud, atau ninggal ibadah-ibadah yang lain. Tapi malekat atas nama usul fakih juga menilai. Hadha tarokal ma'asyah. Orang ini meninggalkan ma'asyah. Kalau dia terjaga, mungkin melihat hal-hal yang dosa, atau ngerasanya orang, atau ngosip. Baruk hanya tidur, dia meninggalkan itu semua. Akhirnya dulu yang kita melihat tidur sebagai hal yang biasa, baru hanya membaca literatur orang dulu. Kualitas ayat, wamin ayat, ihi manamukum bila'i liwanah harin terus muncul. Karena dengan tidur meninggalkan sekian maksiat. Nanti kalau dilihat para ahli kedokteran mungkin akan memuji itu sebagai rohah, sebagai istirahat yang menjaga stamina dan sebagainya. Baruk hanya kita sebagai kiai baca-baca dan umat kita ajarin terus. Mereka akan tahu cara niat bahkan saat tidur. Sehingga dulu kita kalau puasa itu senang sekali. Biasanya kerja, enggak kerja, biasanya apa, tidur aja dibiarkan. Yang dulu dianggap tidur jam 9 itu buruk, gara-gara semua kiai khutbah naumul so'im ibadah dimaklumin gitu. Nah cara makluminya gimana? Caranya tadi kita jangan berpikir negatif, wah ini kok puasa, kok udah baca Qur'an, kok udah Tuhan malah tidur. Tapi kita beri poin lah kalau ini tidak maksiat, kalau ini meninggalkan hal-hal yang... Apa hal yang ingin digarisbawahi dari sini? Sangka baik. Sangka baik ya maksudnya? Ya Tuhan, ya betul, sangka baik. Sangka baik. Itu inti dari keberagamaan dan akhirat adalah sangka baik. Sangka baik pada Allah, sangka baik pada sang manusia. Bersangka baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.